Gelang Kemala Jilid 12. Cinlan lalu pulang ke rumahnya dan diam-diam berkemas, membawa buntalan pakaian dan uang untuk betal, kemudian pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ia sudah pergi meninggalkan rumah orang tuanya dan langsung saja meninggalkan kota raja melalui pintu gerbang timur dan terus melakukan perjalanan cepat menuju ke timur, menunggang seekor kuda yang berbulu putih, Kuda kesayangannya lah membalapkan kudanya ke timur, dengan tekat di hati untuk mencarikan obat bagi gurunya ke pulau ular emas Kebaktian Timbul Dari Kasih Sayang Kalau kebaktian tidak timbul dari kasih sayang, maka sangat boleh jadi kebaktian itu palsu adanya Ada kebaktian sebagai balas budi, ada pula kebaktian terhadap orang tua atau guru sebagai pelaksana kewajiban, atau bahkan ada yang agar supaya dikatakan orang bahwa dia seorang yang berbakti, murid atau anak yang berbakti Akan tetapi semua itu palsu adanya Kebaktian yang sesungguhnya timbul dari kasih sayang Kalau ada kasih sayang di hati, otomatis ada kebaktian itu terhadap orang yang dikasihi Seorang anak yang benar-benar memiliki kasih sayang kepada orang tuanya, dia akan menjadi seorang anak yang benar-benar berbakti Kebaktian tidak dapat diukur dengan benda atau harta, melainkan tercurah melalui sikap dan perbuatan, dan pembelaan Biarpun dia seorang putri pangeran yang semenjak kecilnya dimanja dan hidup berenang dalam kemewahan dan kecukupan Namun pada dasarnya Chinlan adalah seorang anak yang berhati baik, bahkan yang mewarisi jiwa kependekaran dari mendiang ayah kandungnya Maka, ia yang menyayang gurunya, melihat gurunya terancam maut Ia pun tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan perjalanan berbahaya mencarikan obat bagi gurunya seorang gadis sejelita Chinlan Dalam usia 18 tahun, bagaikan bunga sedang bekarnya, tentu saja menarik perhatian banyak orang kalau melakukan perjalanan seorang diri Hampir setiap orang pria yang ditemuinya di jalan tentu memandangnya dengan mata penuh gairah dan kekaguman Namun Chinlan tidak mempedulikan itu semualah memedal kudanya menuju ke timur Dengan cepat sekali kuda putih membawanya ke timur dan pada suatu hari tibalah ia dikotatin Chinlan menyewa sebuah kamar di rumah penginapan dan setelah makan malam, ia langsung tidur tidak pernah keluar lagi Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ia melanjutkan perjalanan, keluar dari kota Chin Chin menuju ke pantai lautan di timur Di pantai itu ternyata ramai, penuh dengan para pedagang dan tukang perahu yang menyewakan perahu untuk para pedagang Juga banyak terdapat nelayan Chinlan berhenti di sebuah kedai makanan, menambatkan kudanya ke depan kedai lalu memasuki kedai itu, memesan nasi dan ALRT berikut beberapa macam sayuran Semua tamu di kedai makan itu mengangkat muka memandang, namun Chinlan tidak mempedulikan mereka Tak jauh dari tempat ia duduk, terdapat dua orang pria berusia kurang lebih 30 tahun dan melihat keadaan mereka, agaknya mereka itu jagoan-jagoan atau orang-orang yang biasa bertindak ugal-ugalan mengandalkan kekuatan Mereka memang terkenal sebagai jagoan yang datang dari Tin Chin untuk pesiar ke pantai itu dan melihat seorang gadis demikian cantiknya memasuki rumah makan itu Seorang diri, segera timbul maksud jahat mereka untuk menggoda Setelah saling berkedip kedua orang itu lalu bangkit dari tempat duduk mereka Seorang di antara mereka bermata sipit sekali bermuka kuning sedang orang kedua mukanya bopeng bekas penyakit cacar Mereka menyeringai ketika menghampiri meja Chinlan Gadis ini masih tidak menyangka buruk ketika dua orang itu menghampiri mejanya, akan tetapi mereka menarik kursi dan duduk berhadapan dengan ia, semeja Barulah Chinlan mengerutkan alisnya dan menegur, kalian mau apa hehehe, nona manis, kata yang bopeng Kami berdua merasa kasihan melihat nona duduk sendin saja dan hendak menemani nona makan minum Benar, nona, nanti kami yang membayar harga makanannya Begini lebih mengembirakan, bukan? Tentu saja Chinlan menjadi marah sekali mendengar ucapan itu, akan tetapi ia masih dapat menahan diri dan berkata dengan nada tegas dan kaku Aku tidak ingin duduk makan bersama kalian dan tidak ingin kalian membayar harga makananku Nona, jangan menjual mahal kata si bopeng Nona manis sendiri tentu kesepian, kata si matisipit Kini Chinlan menjadi marah Ia bangkit berdiri Pergilah kalian dan sini, jangan mencari gara-gara Kalau kami mau duduk bersamamu, siapa yang berani melarang tantang si bopeng? Hem, boleh jadi aku masih bisa tinggal diam, akan tetapi empat orang kawanku tentu tidak mau menerima kalian Kata Chinlan dan mendengar ini, dua orang itu celingukan memandang ke kanan kiri, mencari-cari empat orang kawan itu Mana itu empat orang kawanmu, kenapa engka sendirian saja tanya si matisipit Kedua pasang kaki dan tanganku inilah empat orang kawanku Mereka tentu akan menghajar kalian berdua kalau tidak cepat meninggalkan aku menta Chinlan dan ketika itu banyak orang yang berada di rumah makan sudah tertarik dan menonton dari jarak jauh Mereka yang duduk dekat menjauh karena takut tersangkut Dua orang tukang pukul itu sudah terkenal di pantai itu sebagai orang-orang yang suka membuat ribut Mendengar jawaban gadis itu, dua orang itu tertawa bergelak Hahaha, engkau mengandalkan kaki tanganmu, nona ejek si bopeng Kaki dan tangan halus itu hanya layak untuk memijati tubuhku yang kelelahan kata si matisipit Kalian tetap tidak mau pergi ancam Chinlan dan melihat kedua orang itu tertawa semakin keras Chinlan menggerakkan kedua tangannya seperti kilat menyambar Blok, blok dua orang itu terpelanting keras karena pipi mereka sudah terkena tamparan tangan Chinlan Mereka terkejut sekali, mengaduh dan cepat berloncatan bangun dengan marah Akan tetapi Chinlan sudah menyambut mereka dengan dua kali tendangan yang mengenal perut mereka Sekali ini mereka terjengkang menimpa meja kursi dan sampai lama baru mereka dapat bangun kembali Mas kurang dan ingin dihajar lagi kata Chinlan sambil menghampiri Akan tetapi dua orang itu sudah maklum bahwa mereka berhadapan dengan seorang gadis yang tangguh sekali Maka setelah dapat bangkit berdiri, mereka layu melarikan diri keluar dari rumah makan itu Duringi suara tawa banyak orang Peristiwa itu membuat Chinlan kehilangan nafsu makannya Segala macam buaya darat rendahan datang mengganggu, pikirnya Pemilik rumah makan datang menghampirinya dan berbisik Nona, mereka itu memiliki banyak kawan, aku khawatir mereka akan datang melakukan pembalasan dan bisa hancur rumah makan kami Jangan khawatir, kalau mereka datang katakan kepadaku dan aku akan cepat keluar agar dapat menghajar mereka di luar rumah makan Kata Chinlan sambil melanjutkan makan minum dengan tenang Setelah ia selesai makan perulik rumah makan datang dengan muka ketakutan Nona, mereka datang belasan orang Chinlan cepat membayar harga nak kanan lalu melangkah lebar keluar dari rumah makan Benar saja, ia melihat dua orang tadi dengan muka masih bengkak karena tamparannya Datang bersama belasan orang yang kesemuanya kelihatan bengis dan kasar Chinlan berhenti di dalam halaman depan rumah makan itu Hem, kalian mau apa? Mencari aku dua orang itu menudin kepadanya dan berkata kepada teman-temannya Inilah setan perempuan itu mendengar ini Mereka semua mencabut gelok dari pinggang dan mengepung Chinlan yang menggendong buntalan pakaian Chinlan tidak memegang senjata akan tetapi ia sama sekali tidak takut Begitu melihat sebelah kiri ada orang membuat gerakan pertama menyerangnya dengan golok Ia mengelak dan cepat sekali tangan kirinya menyambar dan sudah mengetuk ke arah siku kanan orang itu Seketika golok orang itu terlepas dan cepat ditangkap oleh Chinlan Sekali kakinya menendang orang itu terlempar beberapa meter dan goloknya berada di tangan Chinlan Gerakan itu demikian cepat dan senaknya Orang-orang itu kelihatan penasaran dan marah sekali Sambil berteriak-teriak mereka ia lo maju menyerang dan Chinlan mengamuk dengan golok rampasannya Begitu tubuhnya berkelebat didahului sinar goloknya yang bergulung-gulung Terdengar teriakan-teriakan kesakitan dan golok-golok beterbangan Setelah Chinlan berhenti bergerak, 13 orang itu semua telah menderita Luka di tangan dan pundak, dan golok mereka terlepas dari tangan Chinlan berhenti di tengah-tengah dan memandang kesekeliling Orang-orang itu kini melarikan diri, lupa untuk mengambil golok mereka Orang-orang yang menjadi penonton merasa kagum kepada Chinlan akan tetapi gadis ini tidak peduli lagi Melainkan membuang golok rampasannya lalu menghampiri kudanya Dilepasnya tali yang ditambatkan ke batang pohon tadi dan dituntunya kudanya menuju ke pesisir Di mana berkumpul tukang-tukang perahu Para tukang perahu juga banyak yang renyaksikan ketika gadis itu mengamuk dan memberi hajaran kepada belasan orang penjahat tadi Maka kini mereka beramai-ramai menyambut gadis itu Apakah nona hendak menyewa perahu mereka menawarkan? Aku ingin menyewa perahu dari seorang yang berani mengantarkan aku ke pulau ular emas Siapa yang dapat dan berani tukang-tukang perahu itu terbelalak dan surut? Mereka ketakutan mendengar disebutnya pulau ular emas yang berada di belakang pulau naga Bukan pulau ular emas yang mereka takuti, akan tetapi pulau naga Melihat mereka mundur ketakutan, Chinlan mengerutkan alisnya Harap jangan takut, aku akan melindungi tukang perahu yang berani mengantar titik aku ke sana Akan tetapi tidak ada seorang pun yang berani menjawab Aku akan memberi upah lima tel para kata Chinlan Upah ini besar sekali bagi para tukang perahu itu Akan tetapi tetap saja mereka hanya berbisik-bisik dan tidak berani Akhirnya seorang laki-laki berusia lirna puluhan tahun melangkah maju Dengan upah lima puluh col dan perlindungan nona yang perkasa Saya berani mengantar nona ke sana Katanya, akan tetapi dengan wajah yang agak pucat karena sebetulnya dia pun merasa jerih Chinlan memandang kakek itu Seorang yang tubuhnya masih nampak kekar dalam usianya yang setengah tua itu Dan perahunya juga sebuah perahu yang masih baru dan utuh Baiklah, paman Akan tetapi aku hendak menutipkan kudaku ini kepadamu Di mana rumahmu dan adakah di sana orang yang akan mengurus kudaku sewaktu kita pergi? Ah, ada, nona Ada istriku dan anakku yang akan merawat kudamu Mari kita ke rumahku Mereka lalu pergi dan ternyata rumah itu tidak jauh dari situ Sebuah rumah nelayan sederhana dan melihat keadaan rumah yang miskin itu Chinlan segera mengeluarkan uang dan menyerahkan kepada istri pelayan itu Dengan pesan agar merawat kudanya baik-baik Atas nasihat nelayan itu, keberangkatan ke pulau ular emas ditunda sampai besok pagi Pelayaran ke pulau itu makan waktu sepertiga hari, nona Sebaiknya, kita berangkat besok pagi-pagi sehingga untuk pelayaran pulang pergi kita dapat kembali ke seni sore hari Kalau berangkat sekarang kita akan kemalaman dan di waktu malam berbahaya sekali Pada musim begini, kalau malam ombaknya besar Karena ia sendiri tidak mempunyai pengalaman naik perahu Terpaksa Chinlan menurut dan malam itu ia bermalam di rumah nelayan yang memberikan kamarnya untuk tamu agung itu Biarpun kamar itu sederhana dan pembaringannya juga keras dan kasar Namun Chinlan dapat tidurnya nyak karena ia telah melakukan perjalanan jauh dan tubuhnya terasa penat Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka sudah berangkat Chinlan meninggalkan semua bekal pakaian dan uang pada istri neiyayan dan untuk membekali diri dengan senjata Ia mencari sebatang kayu dari pohon Batang kayu itu dibuatnya menjadi tongkat Senjata yang paling disenanginya karena dengan senjata tongkat itulah ia dapat melindungi diri paling baik Karena ia sudah menguasai hokmotung hoat Melihat semangat gadis yang perkasa itu, si tukang perahu akhirnya juga berani dan dia melayarkan perahunya menuju ke tengah samudera Lautan poh ai itu sebetulnya adalah sebuah teluk yang besar sekali Saking luasnya, sampai daratan di seberang tidak kelihatan sehingga nampaknya seperti lautan bebas saja Chinlan yang tidak pernah naik perahu di lautan, segera menjadi agak mabuk ketika perahu diombang ambingkan ombak Akan tetapi dengan duduk bersilah di atas perahu, mengerahkan sin kangnya, ia dapat menolak rasa mabuk itu Sudah dua jam perjalanan, di depan nampak sebuah pulau yang panjang dan hitam Melihat ini, tukang perahu kelihatan takut-takut dan berbisik Nona, pulau itulah yang membuat semua tukang perahu ketakutan mendengar Nona hendak pergi ke pulau ular emas Itukah pulau ular emas? Tanya Chinla Samtu memandang ke arah pulau itu Ah, bukan, Nona Pulau ular emas M berada di belakang pulau itu Itu adalah pulau naga yang ditakuti semua orang Bahkan para nelayan juga tidak berani mencari ikan di dekat pulau itu Kenapa, Paman? Apakah pulau ada setanya lebih dari itu, Nona? Nona adalah seorang pendekar yang tentu mengenal dunia Kang O Apakah Nona tidak tahu siapa majikan pulau itu sungguh? Aku tidak pernah mendengarnya, Paman Coba ceritakan, siapa penghuni pulau itu? Siapa yang menjadi majikannya? Mereka adalah keluarga siang kean yang amat terkenal, Nona Bahkan majikan pulau itu disebut Raja Angin Timur Semua bajak laut juga gemetar kalau mendengar namanya disebut Keluarga siang koan itulah penghuni pulau naga itu Sebaiknya kita mengambil jalan memutar saja, Nona Agar aman, tidak, Paman Bahkan coba dekatkan perahu ke pantai pulau naga Aku menjadi tertarik dan ingin sekali singgah di pulau naga yang aneh itu Meta pengemudi perahu itu terbelalak dan mukanya berubah pucat Nona, saya belum ingin mati Hush, siapa bicara tentang mati? Penghuni pulau itu bermarga siang koan Berarti mereka itu adalah manusia-manusia biasa Kalau kita tidak melakukan suatu kejahatan Tentu mereka tidak akan marah kepada kita Tapi, tanpa izin mereka Tak seorang pun boleh melanggar wilayah mereka, Nona Itu berarti kematian M.A.I. pelanggarnya tidak mungkin Kalau benar begitu, mereka itu orang-orang jahat yang pantas dibasmi Dan aku akan membasmi mereka agar melenyapkan ancaman bagi para nelayan Hayalah, jangan ragu Dekatkan perahu ini ke pulau itu dengan terpaksa sekali nelayan itu Lalu melayarkan perahunya ke pulau naga Pulau itu pantas disebut pulau naga Karena memang dari jauh kelihatan seperti seekor naga yang muncul di permukaan samudera Makin dekat, nelayan itu menjadi semakin ketakutan Setelah pulau itu dekat, tiba-tiba bermunculan 5 buah perahu kecil yang didayung cepat sekali Tau-tau sudah mengepung perahu yang ditumpangi Chinlan Tukang perahu menjadi semakin ketakutan dan bersembunyi di belakang Chinlan Sernentara gadis itu bangkit berdiri sambil memegang tongkatnya Sama sekali Chinlan tidak merasa takut Kalian mengepung perahu kami mau apakah bentaknya Kami hanya kebetulan saja lewat di sini Tidak bermaksud jahat Perahu Nona sudah melanggar perairan kami Maka Nona harus mendarat dan menghadap Kongcu kami yang menunggu di pantai Memang itu yang dikehendaki CLN Lan Yaitu mendarat dan melihat pulau naga Maka kepada nelayan itu dia memberi isarat supaya mendaratkan perahunya Dengan terpaksa sekali dan tubuh gemetar Nelayan itu menurunkan layar dan mendayung perahu ke darat Diiringkan 5 buah perahu yang ditumpangi masing-masing 2 orang yang kelihatan gagah dan kuat itu Setelah tiba di darat, Chinlan melihat seorang pemuda berdiri di pantai sambil bertolak pinggang Seorang pemuda tampan gagah dan pakaiannya indah seperti pakaian seorang pemuda Bangsawan sajalah menjadi tertarik sekali dan sengaja ia memperlihatkan kepandainya Perahu itu terpisah dari darat masih beberapa meter jauhnya Akan tetapi Chinlan memergunakan keringanan tubuhnya Meloncat dan berjungkir balik 5 kali baru tubuhnya turun ke depan pemuda itu dengan ringannya Aha, kiranya Nona memiliki ilmu kepandain yang lumayan juga Pantas berani mendekati pulau kami Apa perlunya Nona mendekati pulau kami? Tanya pemuda itu Suaranya terdengar halus akan tetapi mengandung teguran dan matanya seperti melahap wajah dan bentuk tubuh Chinlan Aku sengaja mendekati pulau ini untuk melihat apakah penghuninya manusia biasa ataukah iblis Aku mendengar bahwa orang yang mendekati pulau ini tanpa izin akan dibunuh Maka aku menjadi tertarik untuk mengunjunginya kata Chinlan dengan sikap menantang Nona, pulau ini adalah milik keluarga kami Sebagai milik pribadi tentu saja kami melarang orang datang berkunjung tanpa izin kami Aku adalah siang keantek, putra majikan pulau ini Siapakah Nona yang berani lancang melanggar wilayah kami? Hem, aku bernama Tengcel Enlan Nah, aku sudah melanggar wilayah kalian Lalu engkau mau apa nada suara Te Chinlan menantang sekali karena ia merasa penasaran bahwa ada Orang yang demikian sombongnya sehingga melarang orang berkunjung ke pulau itu Bahkan perairannya pun dibatasi Kami mempunyai sebuah peraturan, Nona Siapa yang berani melanggar wilayah kami Harus mengadu ilmu dengan kami Melihat engkau masih muda dan seorang wanita pula Maka tidak perlu ayah yang maju menghadapimu Cukup aku yang akan menguji kepandainmu Boleh Boleh Kau kira aku takut kepada majikan pulau naga? Pulau ini boleh jadi telah kalian beli Akan tetapi air laut adalah milik manusia pada umumnya Siapapun juga boleh saja berlayar Kalian hendak menguasai pula lautan Itu sungguh tak masuk di akal Kalau hendak menguji kepandain Hayolah, aku telah siap menghajarmu Gadis itu melintangkan tongkat kayunya di depan dada Pemuda itu bukan seorang tolol Melihat sikap dan kera gadis itu tadi mi loncat dari perahunya Dia sudah dapat menduga bahwa Chinlan merupakan lawan yang tangguh Maka dia tidak berani memandang rendah dan segera mencabut pedang dari punggungnya Bagus, mari kita main-main sebentar Nona Hendak kulihat apakah kepandainmu sama hebatnya dengan wajah dan sikapmu Jaga seranganku tanpa sungkan lagi Chinlan sudah menyerang setelah membentakan peringatan itu Dan tongkatnya sudah menyambar dengan dasyat sekali Pemuda itu terkejut Tidak salah dugaannya Gadis itu memang hebat Memiliki ilmu tongkat yang dasyat sekali Dia pun lalu menggerakkan pedangnya menangkis dan balas menyerang Chinlan mulai memainkan ilmu tongkat yang amat diandalkannya Yaitu Hok Motung Dan begitu ia mainkan ilmu tongkat ini Pemuda itu segera terdesak hebat dan semakin terkejut Memang ilmu tongkat yang diajarkan oleh peilokai ini bukanlah ilmu tongkat biasa Di dalamnya mengandung segala gerakan untuk menghadapi senjata lawan yang bagaimanapun juga Daya serangannya amat hebat sehingga siang keantek yang sebetulnya juga lihai sekali itu segera terdesak dan main mundur Setelah lewat 50 jurus, siang keantek tidak lagi mampu membalas serangan Chinlan Hanya berlomcatan ke sana-sini untuk mengelak sambil menangkis dengan pedangnya Kalau dilanjutkan beberapa jurus lagi, agaknya DLA akan meroboh oleh tongkat itu Tiba-tiba siang keantek melomcat ke belakang Chinlan mengejar dan pemuda itu berlomcatan ke belakang seperti orang merasa jerih dan menjauhkan diri Tentu saja Chinlan mendapat hati dan merasa penasaran karena pemuda itu belum kalah Dan agaknya sengaja hendak menjauhkan diri agar jangan terdesaklah mengejar terus Dan tiba-tiba kakinya terjeblos ke dalam lubang yang agaknya memang sengaja dibuat di pantai berpasir itu Ketika Chinlan terjeblos jatuh, siang keantek cepat meloncat dekat dan sekali totok tubuh Chinlan menjadi lemas Tak mampu menggerakkan kaki tangan lagi Chinlan yang sudah tidak berdaya itu melotot Kau curang bentaknya Engkau menggunakan jebakan Engkau pengecut curang yang hina dan engkau seorang darah yari kentik jelita dan berkepandayan tinggi Haha, Teng Chinlan, engkau pantas menjadi kekasihku siang keantek menyentuh dagu Chinlan dengan usapan mesra Tidak sudi cuung Chinlan meludah Jangan sentuh aku hahaha, engkau sudah terjatuh ke tanganku Engkau tidak dapat berbuat apa-apa lagi, apapula menulak Nona manis, engkau seperti seekor kupu-kupu yang terjaring ke dalam sarang laba-laba Aku tinggal menghisapmu sampai kering Hahaha, Jahanam keparat busuk tak tahu malu pengecut Hina di neyang curang Hayo bebaskan aku dan kita bertanding lagi sampai salah seorang dari kita menggeletak mati di sini Tantang Chinlan dengan marah Hahaha, siang keantek tertawa dan wajahnya yang tampan itu kelihatan amat menyeramkan bagi Chinlan yang mulai merasa takut Jangan-jangan pemuda ini orang gila dan akan melakukan hal yang amat mengerikan kepadanya, yang lebih hebat daripada maut sendiri Jangan-jangan penuda ini akan memperkosanya dan kalau hal itu terjadi, ia tidak akan mampu memelah diri Gadis itu mulai merasa ngeri Kembali siang keantek mengulurkan tangan, sekali ini hencak menggerayangi tubuh Chinlan Pada saat itu terdengar bentakan nyaring, siang keantek pemuda itu terkejut dan menarik kembali tangannya yang tadi hendak menggerayangi dada Chinlan dan dia memutar tubuhnya Chinlan juga melihat bahwa yang muncul adalah seorang wanita yang berusia kurang lebih 40 tahun, masih nampak cantik dan anggun dengan pakaian seperti wanita bangsawan atau hartawan pula Biarpun cantik dan nampak lemah lembut, namun ada sesuatu dalam sikap nyonya itu yang berwibawa sekali Siang keantek, apa yang kau takukan ini? Siapakah nona ini? Ah, ibulah telah melanggar wilayah kita dengan perahunya Maka aku lalu menangkapnya hem, engkau menggunakan akal licik untuk menangkapnya Sungguh memalukan tapi ia lihai sekali, ibu, sudah, hayo cepat kau bebaskan Ia sekarang juga belar pun agak bersungut-sungut karena ibunya dianggap mengganggu kesenangannya pemuda itu tidak berani membantah Baik, ibu, dia lalu menghampiri tubuh Chinlan yang masih terperosok ke dalam lubang dan sekali dia menotok, tubuh Chinlan mampu bergerak kembali Begitu dapat bergerak, Chinlan melompat keluar dari dalam lubang, menggerakkan tongkatnya dan menyerang pemuda itu dengan marahnya Plak tongkat itu bertemu dengan tangan yang halus dari nyonya itu yang menangkisnya Cukup, nona Aku mintakan maaf untuk kesalahan puteraku melihat nyonya yang telah menolongnya itu mintakan maaf untuk puteranya Chinlan merasa tidak enak untuk menyerang terus, apalagi tangkisan tadi menunjukkan bahwa wanita ini lihai sekali, mungkin lebih lihai daripada puteranya Bibi, engkau harus lebih keras menghajar puteramu Ia berkata sebagai teguran Akanku tegur dia keras-keras nanti Akan tetapi engkau siapakah, nona? Dan ada keperluan apa engkau sampai melanggar wilayah kami namaku Teng Chinlan dan aku kebetulan menyewa perahu nelayah dan lewat di dekat pulau ini Karena tertarik mendengar bahwa pulau ini dihuni oleh iblis-iblis kejam aku sengaja hendak menjenguknya, wanita itu menghela nafas Bukan iblis kejam yang menghuni pulau ini, nona, melainkan kami keluarga siangkoan Akan tetapi aku mendengar banyak orang dibunuh mati kalau mendekati tempat ini Berita itu berlebihan Memang kami banyak membunuh para bajak laut dan orang kengho yang sengaja hendak mengganggu kami di pulau ini Engkau seorang nona muda sungguh berani sekali mengunjungi pulau ini Sebaiknya, kalau engkau tidak mempunyai keperluan penting, jangan mendarat di pulau milik kami ini, nona Kami tidak ingin tempat kami ini menjadi tempat umur dan dokotori oleh orang-orang yang tidak tahu aturan Nah, sekarang engkau boleh pergi dari sini dengan bebas, nona Mendengar ini, nelayan yang tadinya ketakutan setengah mati melihat penumpangnya bertanding Kemudian tertawan, segera berlari menghampiri Chinlan dan membujuk Marilah, nona, kita pergi Sudah berulang kali saya peringatkan jangan mendekati pulau ini Men, nona, Chinlan sekali lagi memandang tajam kepada wanita itu dan putranya Kemudian ia membalikan tubuhnya dan pergi dari situ, kembali ke perahunya yang segera didayung ke tengah oleh nelayan itu Aduh, engkau berani sekali, nona Wah, kita mendapatkan kembali nyawa kita tukang perahu itu lalu membenhormat untuk mengaturkan terima kasih kepada Tuhan bahwa dia masih diperbolahkan hidup Tadi dia sudah menganggap bahwa dirinya dan nona itu pasti akan Chinlan merasa geli juga Sudahlah, Paman, sekarang kita ke pulau ular emas dan engkau boleh mengambil jalan memutar Ternyata setelah dekat, pulau ular emas itu tidaklah sebesar pulau naga, bahkan kecil saja, tidak ada sekilometer persegi Akan tetapi ketika Chinlan mi lompat ke darat, ia melihat beberapa orang berada di atas pulau itu dan milka itu sedang bertempur Dan di tengah-tengah pulau itu terdapat sebuah pohon dan agaknya itulah pohon sianto yang kini agaknya diperebutkan orang Setiap ada yang mendekati pohon itu, tentu diserang oleh orang lain sehingga terjadi perkelahian yang kacau balau antara enam orang yang rata-rata memiliki ilmu kepandayan tinggi itu Matahari telah naik tinggi dan Chinlan dapat melihat semua itu dengan jelaslah berpikir bahwa kalau ia yang mendekati pohon itu, tentu juga ia akan diserang oleh mereka Dan hal ini tidak menguntungkan, maka ia agak mendekat dan melihat bahwa di pohon itu hanya terdapat sebutir buah saja yang sudah masak Kiranya pohon itu hanya berbuah satu, maka pantas, kalau dijadikan perebutan, dan buah itulah yang akan menyelamatkan suhunya Lalu ia mendapat akal dan berseru dengan nyaring karena lah sengaja mengerahkan KHI Kang untuk membuat suaranya menjadi lantang Tahan dulu, para lociampua, tahan dulu sebentar enam orang itu berlomcatan mundur, akan tetapi tetap waspada menjaga agar jangan ada orang yang mencoba untuk mengambil buah sianto yang diperebutkan Mau apa engkau, nona muda bentak seorang tinggi besar bermuka hitam? Aku tahu bahwa keenam lociampua sedang memperebutkan buah sianto di sana itu, bukan? Aku sendiri pun datang hendak mencari buah sianto Sayang buah itu hanya sebutir dan yang menghendaki demikian banyak Karena itu, daripada berebutan tanpa aturan seperti ini bagaimana kalau dipakai aturan yang adil kita semua bertanding satu lawan satu dan yang terlihai di antara kita Yang menang, dialah yang berhak mendapatkan buah sianto Dengan begini maka akan adil sekali, bukan enam orang itu saling pandang denaan mata melotot, lalu si tinggi besar muka rutam itu berkata, aku setuju aku pun setuju aku juga setuju enam orang itu berseru menyatakan setuju akan usul yang diajukan Cinlan Bagus! Kalau begitu, silakan, siapa yang akan bertanding lebih dulu mereka semua mengajukan diri Akan tetapi pada saat itu ada angin berkesiur datang dan di situ sudah berdiri seorang wanita diikuti seorang pemuda Ketika Cinlan memandang, ia mengenal bahwa mereka itu adalah siang keantek dan ibunya yang baru saja ia jumpai di Pulau Naga Enam orang itu pun memandang dan mereka nampak terkejut dan jerih Kami adalah keluarga siang kean Biarpun kami hanya menjadi penguasa Pulau Naga, akan tetapi Pulau Ular Emas ini adalah tetangga kami dan kamilah yang terdekat dengan pohon sianto Bahkan di waktu musim kering, kamilah yang menyirami pohon itu Jadi, sebetulnya kami yang berhak memetik buah sianto yang sudah masak Akan tetapi karena kalian semua sudah datang berebut, kami setuju dengan usul Nona Teng Cinlan ini Suatu usul yang baik sekali Aku sendiri, Nyonya Selangkoan, akan maju mewakili keluarga siang kean Dan kalian yang ingin merebut sianto boyah maju semua mengeroyoku Kalau aku kalah, barulah kalian boleh saling berebutan Nah, majulah Nyonya itu lalu melepaskan sabuk sutranya yang berwarna merah Sukar dipercaya bahwa sabuk sutra seperti itu hendak dijadikan senjata melawan orang-orang yang nampaknya kuat-kuat dengan berbagai senjata tajam itu Akan tetapi sungguh aneh Enam orang itu, yang jelas merupakan orang-orang cengol yang berkepandaian tinggi Kelihatan jerih sekali mendengar bahwa wanita itu adalah Nyonya siang kean yang mewakili keluarga siang kean Cinlan dapat menduga bahwa nama besar keluarga siang kean tentu telah tersiar luas di dunia kang ou Sehingga baru sang nyonya saja yang muncul, semua orang menjadi jerih Kemudian Cinlan melihat bahwa dari pantai pulau itu muncul pula empat orang yang berpakaian seperti pelayan Dan agaknya mereka ini pelayan atau anak buah perahu yang ditumpangi nyonya siang kean dan putranya Mereka berempat itu berdiri saja seperti patung, seolah siap menanti perintah sang majikan Enam orang keng ou itu saling pandang, kemudian empat orang di antara mereka mundur dan berkata kepada nyonya itu Kalau toan nyonya menghendaki buah sianto itu, terpaksa kami mengundurkan diri Kami tidak ingin berebut dengan keluarga siang kean dan empat orang itu lalu melangkah pergi menuju pantai melayarkan perahu masing-masing pergi dari situ Hanya tinggal dua orang yang masih tetap berada di situ dan mereka berdua memandang kepada nyonya itu dengan penasaran Seorang di antara mereka berkepala besar seperti gentong dan dia yang berkata dengan suara yang mengguntur Benarkah toan nyonya menantang kami maju berbareng?